P.J. Bupati Pinrang, H.J. Ahmadi Akil S.E.M.M. menerima audiensi Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansur, di Ruang Kerja Bupati Pinrang, Selasa, 7 Mei 2024. Kunjungan ini menurut Marwan, merupakan kunjungan silaturahmi sekaligus sebagai bentuk koordinasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan P.J. Bupati Pinrang. Sementara itu, P.J. Bupati Pinrang, H.J. Ahmadi Akil S.E.M.M. mengungkapkan, silaturahmi sangat perlu senantiasa digalakan, sebagai bagian dari implementasi tugas dan pelaksanaan kewajiban pemerintah Kabupaten Pinrang. Hal ini lanjutnya, dimungkinkan karena jika silaturahmi terjalin dengan baik, maka proses-proses koordinasi dapat dilakukan dengan mudah dan memperlancar tugas sehari-hari, dalam melayani masyarakat Kabupaten Pinrang. Kegiatan ini juga digunakan oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan maksud pelaksanaan kegiatan evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun 2023, yang akan dimulai hari ini dan akan berlangsung hingga 4 hari ke depan. Pada kesempatan ini, P.J. Bupati Ahmadi Akil didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Pinrang, H.M. Aswin, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, H.Andi B.C. Erna Irawati, dan pihak terkait lainnya.